Halo semuanya, baik lagi dengan saya Gunon Ahmad. Kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi HP Android harga 1 jutaan terbaik 2019. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya langsung aja simak di video. Ingin memiliki smartphone dengan harga murah meriah dikisahkan 1 jutaan? Kali ini saya akan memberikan solusi untuk Anda dengan merangkum 5 HP harga 1 jutaan terbaik dan kayak untuk Anda gunakan di tahun ini. Meskipun terlihat murah, namun 5 HP ini tidak bisa dikatakan sebagai HP murahan. Pasalnya, berbagai smartphone ini hadir dengan spesifikasi yang bisa dikatakan cukup mumpuni untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari. Yuk langsung simak aja ulasannya. 1. Advan G2 Pro HP dengan harga 1 jutaan, rekomendasi pertama dari kami berasal dari produsen luar negeri yaitu Advan G2 Pro. Smartphone ini dirilis pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan layar IPS seluas 6 inci, sehingga membuat smartphone ini layak untuk dibeli dengan dukungan RAM 3GB dan ROM 32GB. HP ini mampu menjalankan tugas-tugas dasar dengan baik serta cukup mumpuni untuk memainkan game-game berat seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends. 2. Asus Genphone Magmi JB55KL 3GB Asus Genphone Magmi JB55KL varian RAM 3GB, HP yang diselesaikan pada bulan Mei 2018 ini menampilkan layar IPS LCD 720p seluas 5,5 inci. Di sektor dapur pacu, HP ini telah ditenagai chipset Snapdragon 425 atau 430 dengan dukungan RAM 3GB dan ROM 32GB. Hal ini mampu menjalankan tugas-tugas dasar dengan baik. 3. Realme C2 3GB Realme C2 2019 dengan RAM 3GB dan ROM 32GB adalah HP RP sejutaan lainnya yang kami rekomendasikan. HP yang berjalan dengan Android 9.0 V ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio F22 dengan dukungan RAM yang cukup besar di kelas harganya tersebut. Sementara untuk tampilan, Realme C2 2019 menawarkan layar seluas 6,1 inci yang menawarkan resolusi HD plus 720 x 1560 piksel yang sudah diproteksi dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. 4. Samsung Galaxy A10 Jika Anda sedang mencari HP Samsung di bawah harga 2 jutaan yang tergolong menari, Anda bisa melilik Samsung Galaxy A10. HP yang satu ini menawarkan spesifikasi yang sebenarnya pas-pasan, tetapi untuk ukuran Samsung sudah tergolong bagus. Sebut saja layar 6,2 inci dengan resolusi HD plus 720 x 1520 piksel, sayangnya HP ini tidak menawarkan panel layar AMOLED. Di bagian dapur pacu, HP ini dibekali dengan chipset Exynos 7884 8 inti dengan dukungan RAM 2GB dan ruang penyimpanan internal 32GB. 5. Vipo Y91-2019 Mediatek Vipo Y91-2019 adalah versi yang sedikit lebih tinggi untuk Vipo Y91. Sesuai namanya, ponsel ini diluncurkan pada bulan Januari 2019 lalu. Anda sudah bisa mendapatkan Vipo Y91-2019 dengan harga hanya 1,9 jutaan. Perbedaan paling menonjol antara Vipo Y91 dan Y91-2019 adalah pada kapasitas ruang penyimpanan internal atau ROM yang ditambah menjadi 64GB. Prosesnya keluaran Mediatek dan Bluetooth versi 5.0 dengan upgrade tersebut. Tentu tidak masalah bagi Anda untuk membayar LV200 ribu lebih mahal untuk Vipo Y91-2019. Oke, itulah dia 5 rekomendasi HP Android harga 1 jutaan terbaik 2019. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!